Yang dilarang memasang lampu-lampu di lantara kuburan atau lantara-lantara di kuburan. Kenapa? Ada dua sebabnya. Yang pertama, ini sarana pengagungan terhadap penghuni kubur. Berarti apa? Sarana kesirikan. Sebab yang kedua, ini adalah buang-buang uang, harta yang tidak perlu. Inilah dua ilah, dua sebab kenapa para Allah mengatakan memasang lampu-lampu lantara-lantara di kuburan adalah dosa besar, terlaknat. Karena dua sebab ini. Azan kah? Belum. Ada pun sebab yang pertama jelas, ini sama-sama, sama dengan permasalahan apa ini. Sama persis ya. Masalah ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwasannya ternyata kuburan itu Ya, taip azan dulu, baru kita menjelaskan. Jadi, hadirin hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Hendaknya Kuburan Sederhana Ya, agar Bisa mengingatkan kepada akhirat Lihatlah kuburan-kuburan sekarang di Arab Saudi, Masya Allah Sesuai dengan sunnah Kita setanah dikubur ya Saya sudah pernah sampaikan bagaimana Kisah seorang pendeta masuk Islam gara-gara melihat Kuburan Raja Fahad Waktu dikubur Inilah rajanya Arab Saudi yang kekainnya luar biasa Waktu dikubur sama seperti orang-orang Arab lainnya Kasih kain kafan Kubur, selesai ya Tidak kemudian dipakaikan macam-macam ya Kemudian, enggak Tapi, kemudian kuburan juga tanah seperti biasa ya Ya Karena kuburan, sebagaimana penjelasan para ulama adalah Dur lil'amwad Kuburan adalah tempat untuk orang meninggal Bukan untuk orang yang masih hidup Kalau orang masih hidup, bolehlah dia mewah-mewahkan Orang meninggal di dalam Nanti ngapain mewah di atasnya, di bawah Dia enggak ada manfaat sama sekali Nanti buang-buang uang tidak pada tempatnya Mereka yang perlu mengatakan tidak boleh Kuburan kemudian dijadikan seperti taman-taman Kemudian ditumbuhkan pohon-pohon yang indah Kemudian dikasih taman-taman air mercon ke sana-sini Air mancur Ini, orang ke kuburan bukan seperti ke kuburan Jadi, dibuat orang santai ke kuburan Justru kita ke kuburan bukan buat santai Buat untuk ingat apa? Mati Bukan malah main ke lari-lari sini, ke sana-sini, ke taman-taman Ini itu buang-buang duit Sebagian kuburan harganya 500 juta Sebagian kuburan harganya 1 miliar Buat apa ya, akhir? Mending uang itu yang tidak infakkan Niatnya untuk sang mayat Daripada ngabis-ngabisin duit sampai 500 juta Kemudian sekian-sekian juta Karena kuburan sunnahnya tidak demikian Makanya Nabi SAW melarang hal-hal Yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut Rasulullah melarang pasang lampu Ngapain pasang lampu? Rasulullah SAW melarang disemen Rasulullah SAW larang untuk ditulis-tulis Karena ini tempat orang mati Bukan orang masih hidup Jadi tulis itu akhirnya Macam tulisan macam-macam disitu Inilah sang pahlawan Inilah sang ini Inilah sang ini Macam-macam Nama kemudian Mulailah disemen Dikasih hias-hiasan Dikasih ini Patung ini, patung ini Macam-macam ya Ini semua tidak dianjurkan dalam Islam Al-kuburan harusnya dibiarkan begitu saja Sehingga orang kalau melihat Ingat bahwasannya Kerumahmu yang mewah Akan kau tinggalkan Kau akan tinggal di tempat seperti ini Mobilmu yang mewah Akan kau tinggalkan Kau akan tinggal di tempat yang seperti Seperti ini Itulah fungsi kuburan Bukan untuk dihias-hiasan Ada pun kalau pasang lampu Ada perlunya Seperti Kuburan Dikasih jalan Untuk orang lewat Malam-malam dikasih lampu Bukan di kuburannya Tidak ada masalah Atau dibawa lampu Untuk pengkuburan Supaya kelihatan Setelah menguburkan Tidak ada masalah Ada pun kuburan Dibiarkan taruh lampu di atasnya Itu dilarang dalam Syariat Karena itu hanyalah Membuang-buang Energi Yang tidak pada Tempatnya Apalagi Bisa jadi Merupakan sarana Untuk Kesyirikan Kuburan Dibuat penerangan Kemudian ditinggikan Dikasih selimut Tulisan kaligrafi Dikasih kerudung Supaya tidak kena nyamuk Kemudian Kasih fotonya besar Kasih dupa-dupa Kasih taruh Al-Quran di situ Kasih sajadah Subhanallah Orang awam Kalau masuk Gemetar dia Ini siapa ini Nah ini timbul keyakinan Terhadap penghuni kubur Itulah awal titik kesyirikan Timbul keyakinan terhadap penghuni Kubur Oleh karenanya Syarat Islam sebenarnya mudah Jangan sampai kita Menyimpang dari Ajaran Rasulullah S.A.W S.A.W